Halo teman-teman, selamat datang di video saya dan di video kali ini saya akan membahas tentang GTA tapi bukan GTA yang ini, melainkan game tanah air jadi di video ini saya akan memberikan daftar game buatan orang Indonesia yang menurut saya keren banget lalu kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like di bawah dan sebelum mulai pembahasannya, subscribe dulu napa Nah oke, di game pertama di list ini adalah game yang saya pribadi sangat tunggu-tunggu tanggal rilisnya yaitu Coral Island sebuah game dari developer bernama Starway Games asal Yogyakarta yang awal 2021 kemarin bikin heboh dengan suksesnya penggalangan dana mereka yang berhasil mendapatkan dana sebesar lebih dari 600 ribu dolar Nah, bagi kamu generasi 90-an yang pernah main game Harvest Moon atau kalau kamu pernah main game Stardew Valley pasti familiar dengan game bertani dan beternak Nah, game ini bisa dibilang versi modern dari game seperti itu Dengan menghadirkan beberapa mekanisme seperti di Stardew Valley game Coral Island memberikan kita banyak hal untuk dilakukan di dalam game dari sekedar bertani, beternak, atau bersosialisasi di game ini kamu bisa mengatur layout dari bangunan-bangunan di peternakan kamu melakukan penambangan tentunya dengan hadirnya beberapa monster yang akan menghalangi kamu bahkan di game ini kamu bisa eksplorasi sampai ke bawah air mantap banget Oke, selanjutnya ada game dari developer asal malang kalau nggak salah yang bernama Toge Productions yang namanya ini diambil dari nama sayuran Toge ya Nah, developer yang satu ini bisa dibilang sukses menghadirkan game-game dengan storyline yang keren banget menurut saya Bahkan meskipun dengan tampilan game yang cenderung sederhana game dari Toge Productions mampu memanjakan mata kita serta hanyut ke dalam alur cerita di dalam gamenya Game-game mereka ada beberapa diantaranya ada Coffee Talk yang bulan September 2021 kemarin mengumumkan Coffee Talk episode kedua Game ini menggunakan pixel art style sebagai tampilan gamenya yang berasa klasik tapi juga keren Nah, di game ini kamu akan bermain sebagai seorang bartender bisa dibilang begitu dimana kamu akan mendengarkan masalah-masalah dari pelanggan kamu serta membantu mereka dengan menyajikan minuman dengan bahan-bahan tertentu Yang membuat game ini keren bukan hanya di gameplaynya yang unik tapi juga cerita dari masalah-masalah orang-orang yang ada di universe game ini yang mungkin akan memberikan pandangan baru bagi kamu yang memainkannya Selain itu, ada game dari Mojiken yang juga dipublikasikan oleh Toge Productions yaitu When the Past Was Around dimana kamu akan bermain sebagai seorang karakter wanita yang menelusuri masa lalunya bersama sesosok manusia burung hantu Game ini menghadirkan puzzle ala-ala notasi musik yang akan bikin kamu memutar otak untuk menyelesaikannya yang juga diiringi dengan soundtrack menenangkan serta cerita yang lumayan menyentuh khususnya bagi kamu yang lagi kasmaran Tampilan dalam game ini punya style yang sangat unik dengan nuansa Indonesia klasik yang hangat hadir di sepanjang gamenya Kalau kamu suka game yang ceritanya mendalam, besar kemungkinan game ini akan cocok buat kamu Game selanjutnya yang masih dari Mojiken ada A Space for the Unbound yang saat video ini dibikin, gamenya masih dalam tahap pembuatan dan entah kapan tanggal rilisnya Game A Space for the Unbound ini bisa dimainkan demo prologue-nya secara gratis di Steam Yang menurut saya pribadi, tampilan grafik pikselnya keren banget Tidak bermaksud melebih-lebihkan, tapi kalau kamu suka grafik game yang piksel ala-ala game klasik Game ini keren banget dan serasa membuat kita itu menonton sebuah anime dibandingkan main game Tidak lupa tentunya, sebagai game buatan orang Indonesia A Space for the Unbound, selain ada versi bahasa Indonesia-nya Juga banyak menampilkan nuasa Indonesia seperti suasana perumahan dan kegiatan orang-orangnya yang menurut saya Indonesia banget Oke, di list selanjutnya ada game serial horror bernama Dreadout dan Dreadout 2 Dua buah game buatan digital happiness, developer asal Bandung, Jawa Barat Game ini sukses menjadi salah satu game horror 3D third person Yang menjadi game pertama yang saya mainkan yang voice-over-nya pakai bahasa Indonesia Sebagai game berjenre horror, serial Dreadout sukses menguji jantung saya yang memang gampang kaget Dengan banyaknya tantangan menegangkan dan jumpscare di momen-momen yang tak terduga Serta game ini mampu mengantarkan cerita yang deep dan penuh misteri dari sudut pandang seorang siswi SMA Nah selanjutnya, masih di game bergenre horror, ada Pamali Indonesia Folklore Horror Sebuah game buatan Storytel Studios yang berbasis di Bandung juga Game ini sukses membuat hantu-hantu lokal Indonesia menjadi go internasional Game ini pada dasarnya punya begitu banyak ending Baik itu ending baik, ending buruk, maupun ending kocak yang tidak diduga-duga Selain itu, game Pamali ini juga menghadirkan banyak sekali urban legend Indonesia yang kental Voice-over-nya juga sudah pakai bahasa Indonesia Environment dalam game ini juga sedikit banyak, bikin kita nostalgia Khususnya dengan nuansa rumah Indonesia klasik ya meskipun suasananya pasti menyeramkan ya Namanya juga game horror Oke, satu lagi game buatan Indonesia yang punya story yang dalam Namun dibungkus dengan gameplay platformer side-scrolling Ini dia Rage in Peace Sebuah game buatan Rolling Glory Jam, developer asal Bandung Yang game ini juga dipublikasikan oleh Toge Productions Di game ini, kamu akan bermain sebagai seorang karakter bernama Timmy Malino Yang diceritakan akan meninggal hari itu juga dengan cara yang cukup mengenaskan Dan karena itu pula, di sepanjang gameplay game ini Kamu akan menghadapi begitu banyak rintangan Yang mungkin akan bikin kamu frustrasi untuk melewatinya Tapi hal tersebut tidak akan membuat game ini kehilangan kesorannya untuk dimainkan Rintangan ini benar-benar menantang ya Dan tentu saja akan mampu melatih kelihaian jari-jari kamu Namun meskipun begitu, sebenarnya alur cerita yang coba disampaikan dalam game ini Terasa begitu menyentuh dan cukup sedih ya Khususnya bagi kamu yang habis patah hati Game yang selanjutnya adalah Samudra Merupakan game yang saya pribadi sangat terespek dengan pesan moral yang coba disampaikan dalam gamenya Game yang dibuat oleh developer asal Jakarta ini berhasil memenangkan penghargaan dari Unity Sebagai game dengan tema kesadaran lingkungan dan sentuhan emosional Dan benar saja, Hayalan Arts selaku developer dan publisher game ini sukses mengangkat isu pencemaran lingkungan laut ke dalam sebuah game Yang jika kamu coba mainkan gamenya mungkin akan menyadarkan kamu tentang seperti apa manusia memperlakukan lautan Game Samudra ini menghadirkan beberapa elemen puzzle di dalamnya yang membuat game ini terasa cukup menantang juga Bahkan Samudra punya ending alternatif yang jika dimainkan akan terasa begitu dilema untuk dipilih Menariknya lagi, kalau kamu beli game ini, uang kamu akan dipakai untuk berkolaborasi Guna mengurangi penggunaan sampah plastik di Indonesia sampai tahun 2025 Sumpah, keren banget Selain Samudra, Hayalan Arts juga punya satu lagi game yang punya tantangan seru yaitu Inkubo Nightmare Inkubo lebih tepatnya Game platformer side-scrolling yang punya nuansa horror tapi menantang Kalau kamu berpikir semua game yang ada hantunya itu pasti adalah game horror Mari berkenalan dengan game Lost Horror Sebuah game buatan developer bernama Lentera Nusantara yang dari namanya saja sudah bisa ditebak kalau ini asalnya dari Indonesia Berlokasi di Bandung, Lentera Nusantara berhasil membuat sebuah game platformer side-scrolling bertema hantu tapi jauh dari kata horror Elemen hantu dalam game ini mungkin lebih cocok disebut imut dibandingkan seram Hampir sama seperti game platformer lainnya yang sudah sebutkan tadi Game ini menghadirkan rintangan sebagai tantangan utama dalam gamenya Serta dengan adanya musuh di game ini jadi punya elemen kombat menggunakan Lentera Ya, Lentera Dan yang terakhir dalam list ini ada game bernama Escape from Naraka Sebuah game yang banyak menghadirkan nuansa Bali di sepanjang gameplaynya Meskipun dibuat oleh developer asal Yogyakarta Game yang dibuat oleh Cello Games ini menjadi salah satu game 3D platformer yang cukup sukses di pasaran Selain karena tantangan yang seru dan menantang karena dilihat dari sudut pandang first person Namun juga elemen musuh dalam game ini yang cukup agresif kepada kita dan kadang muncul di tempat yang tidak terduga Selain itu, game Escape from Naraka ini juga digandeng oleh perusahaan grafik kartu ternama yaitu Nvidia Untuk dapat menghasilkan kualitas gambar yang lebih mulus dan responsif Mantap lah Nah itulah 10 game buatan orang Indonesia yang menurut saya sangat keren Sebagai orang Indonesia hal ini tentunya membuat kita bangga dengan karya anak bangsa tersebut Dan tidak lupa kita bisa mendukung mereka dengan beli dan main game aslinya Bukan yang bajakan tentunya Baiklah, kalau kamu suka dengan video ini silahkan klik tombol like di bawah Terima kasih dan sampai jumpa